Hai Selamat sore kembali lagi di channel Dharmayasa berkarya Oke sore kali ini saya akan nge-review singkong kita lagi di umur tiga bulan ini singkong yang kita review kemarin ini kali ini kita akan nge-review singkong kita singkong Geruda yang cara penanamannya baris Legowo ya ya ini penampakan dari singkong kita yang kemarin di tanam secara baris Legowo kemudian di saya akan menyampaikan disini perkembangan dari singkong kita jadi seperti ini ya untuk perkembangannya tidak ada yang busuk mungkin yang di sana di pojokan agak genang airnya itu sudah dibuat baris ini Legowo masih seperti aja dia karena sumber airnya sangat tinggi agak menguning tapi yang lain sudah merata merata ya seperti ini bisa dilihat nah disini eh keuntungan dari cara penanaman baris Legowo dengan diparet seperti ini ya jadi eh ini musim hujan ya musim penghujan disini airnya sangat eh ini singkongnya terendam ya tadinya kalau pas hujan dia terendam yang mungkin ini karena terang selama dua hari ini udah nggak ada airnya dan ini singkongnya tidak jadi masalah dia tidak busuk ya ini bahkan dari batangnya kelihatan sangat flash sekali di sini bagian yang tidak terendam air dia tidak busuk dia malah sangat super sekali ya di sini nampaknya disini kelihatan ya masih terang belum terlalu rapat karena ini gangnya sangat lebar jadi ini tidak dilakukan pengurangan Hai biarkan dia masih dua-dua ya jadi satu batang dua karena disini lebarnya sangat ini kalau nggak salah sekitar satu setengah meter ya untuk baris Legowo nya cuma yang disini barisnya lebarnya sekitar 70 karena dibuat baris Gowo tuh bisa dilihat sinar matahari nya masih bisa masuk ya Hai situ tuh cuacanya terik sinar matahari nya masih bisa masuk Hai dan ini pas untuk perkembangan singkong nah disini saya akan eh Hai perlihatkan ya Umbi nya dari singkong ini bisa dilihat ini sudah saya beri contoh ya ini saya ambil dari sampel dari sekian banyak ini seperti ini contohnya Umbi nya tidak busuk ya dan juga tidak keringkang ini udah berumur tiga bulan ini termasuk ini daging ya kalau segini ya masih tiga bulan dan Umbi nya sangat banyak sekali ini ya bertumpang disini Hai yang ada tiga tumpang bisa dilihat Hai Oke jadi eh sistem Dharma Yesa bertani ini Dharma Yesa berkarya bertani ya khususnya singkong jadi kita update terus kita review terus perkembangan singkong kita dari cara penanaman sampai dengan sampai dengan pemanenan ya jadi kita akan review terus perkembangannya makanya dari itu teman-teman Dharma Yesa berkarya dukung terus channel Dharma Yesa berkarya dengan tekan tombol subscribe like dan komen bagi yang sudah dukung channel kita kami ucapkan banyak terima kasih semoga dilancarkan rezekinya dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi update video terbaru tentang Dharma Yesa berkarya bertani khususnya bertani singkong dan kita akan review terus bagaimana perkembangan singkong kita detail ya dari dari pengolahan lahan penanaman singkong kemudian cara penanaman pemupukan perawatan hingga panen jadi eh detail dari penanaman singkong bagi pemula bisa bisa mengikuti ya cara-cara bertani khususnya bagi pemula bagi khususnya untuk para suhu para senior untuk jangan lupa memberikan masukannya atau pendapatnya untuk cara bertani ini Dharma Yesa berkarya apabila ada yang kurang atau yang kurang pas atau kurang bagus dimananya mohon berikan masukan eh dan pendapatnya bisa di komen di kolom komentar nah dan bagi pemula boleh untuk berkomentar di kolom komentar mengenai bagi yang belum paham bagaimana cara penanganan cara khusus eh khususnya di lahan-lahan yang seperti ini yang eh mata airnya sangat tinggi dan dapat membusukkan singkong kita bisa bantu untuk memberikan solusinya ya oke cukup sekian review dari kita saksikan terus video-video update terbaru Dharma Yesa berkarya oke kita cukupkan sampai disini kita ucapkan selamat sore ok i